ya jadi cewek-cewek gak mungkin bisa ngerasain oh ini mau keluar, yang bisa ngerasain dan yang bisa ngontrol itu cowok jadi jangan dicepit, mbak tapi lagi enak banget, masa tiba-tiba dia keluar lah terus nek, engkau pantun yang jero matang engkau saya ngamak-ngamak koi hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman, semoga sehat selalu semoga baik-baik aja, semoga yang lagi usaha bikin anak lancar usahanya, gak terganggu oleh gangguan-gangguan yang tidak terduga karena hari ini kita akan bahas hal-hal yang tak terduga ketika kalian lagi anak-anak, sebenernya konten ini hanya untuk pasangan suami istri aja, karena aku akan bercerita pengalamanku sama Marcel jadi buat kalian yang belum sah, boleh dengerin jadi nanti buat bekal ketika kalian sudah menikah, jangan sampai ini terjadi gitu loh, tapi buat kalian yang double, berandal, brengsek madesu, yang udah melakukannya karena melara urusan aku kita langsung aja namanya berhubungan enak-enak yang pasti itu kan enak, gak mungkin gak enak otomatis kalian udah bebersih udah cuci kaki atau pulang dari sawah juga udah bersih dari lempung atau kalau kalian kerja di kantoran atau di pemerintahan, ya udah bersih dari korupsi yang pertama hal yang gak terduga adalah tiba-tiba keram gancet gitu pak? bukan, bukan keram itu bukan sama dengan gancet masuk, terus gini mas ini gak bisa ditarik nih jadi ini harus dibawa ke dokter kalau gancet gitu keram, itu tuh ya kayak kalian biasa keram keram di telapak kaki yang disini nih loh ini telapak kaki nih ini tuh telapak kakiku gini kan terus kan disini ada bagian yang empuknya nah terus kan kadang ini ototnya narik gitu ngunci ngunci terus sampe yang jari kalian yang telunjuk gini iya kan nah itu namanya keram atau keram di betis atau mungkin keram di apa ini namanya pinggang panggul atau keram dimanapun itu kenapa bisa terjadinya keram? karena pertama kalian terlalu bersemangat dan menurutku enak-enak ini adalah salah satu bentuk olahraga yang menyenangkan capek tapi menyenangkan capek tapi enak nah kalau kalian terlalu bersemangat gak ada pemanasannya gak ada stretchingnya terus tiba-tiba kalian das-das-das langsung adat-adat-adat kayak membubarkan hasratmu ngerti gak? mbak Del pernah hmm nah jujurnya pernah Marcel tapi itu bukan ini untungnya tuh bukan pas ini proses penetrasinya jadi proses kayak lagi lepas terus mau pindah posisi atau lagi mau nah itu kadang suka salah urat apa salah sendi gitu tapi itu tuh buat aku jadi kayak lucu aja gitu loh kayak terlalu bersemangat berarti kamu gitu jadi itu adalah hal yang tidak terduga saranku sih mending stretching jadi pas kalian prepare gitu kan biar gak malu malu amat dilihat sama pasangan kalian di kamar mandi sambil bersih-bersih sambil stretching gini gini terus apa sendi-sendi ada sendi putar sendi apa yang cuma dua arah satu arah dan berbagai arah itu kalian latih dulu di kamar mandi jadi pas nanti di kasur tuh kalian udah ready gitu jadi warning up-nya tuh di kamar mandi inget aku cukup lesat hal yang tak terduga lagi adalah salah sebut nama emangnya mbak pernah salah sebut nama kalau aku sama Marsel gak pernah tapi Marsel tuh mainnya itu aman karena manggilnya sama semua baby yang gak ada nyebut nama tuh gak ada lagian aku main juga gak nyebut nama gitu loh aneh soalnya sekarang kalau nyebut nama tuh sama dengan marah tapi gak tau ya kalau kalian mungkin di luar sana ada yang kalau lagi main gitu suka nyebut namanya tapi kalau aku sama Marsel alhamdulillahnya tuh enggak gak ada nyebut nama tapi itu jangan sampai terjadi ya guys karena kalau kalian salah nyebut nama di situasi yang sangat tidak kondusif itu itu berakibat fatal karena apa pertama kalau setahuku ya kalau misalnya kalian lagi berhubungan badan sama seseorang tapi kalian membayangkan orang lain itu dosa apalagi udah suami istri kan dan itu juga gak fair juga berarti kan kalian tidak mencintai pasangan kalian misal bojomo jenengnya intan terus yang bawa sebut adalah sari kan gak enak oh mbak namanya intan sari aman oke gak apa-apa kalau tips dari aku sih daripada kalian nyebut nama mending nyebutnya tuh kayak panggilan sayang aja tapi biasanya panggilan sayang tuh kan dibedakan juga ya ya ini untuk orang-orang brengsek sih kadang mungkin pasangan kalian bukan salah nyebut nama mantan atau nama gebetan atau selingkuhan tapi nama ini artis bokep karena aku seringnya nonton bokep bayangin ini artis bokep akhirnya salah nyebutnya siapa artis bokep namanya siapa Sora David Eval ya betulnya kalau kalian salah nyebut nama ini akan dibahas seumur hidup dan menjadi salah satu alasan pasangan anda minta cerai ya guys dan ini akan jadi bumerang dalam hidupmu dan ancaman sepanjang hidupmu karena apa ketika kamu melakukan kesalahan ini ini bisa dibawa ke mertua atau ke orang tuanya jadi ke orang tuamu maupun orang tuanya dia dan itu akan bahaya banget untuk karir kehidupanmu jadi hati-hati tolong makannya wes nikah ojo kakek nonton bokep seenggaknya kalau kalian mau nonton bokep untuk referensi gaya tontonlah bareng pasangan orang terus colongan ngumpet-ngumpet ngocoknya ngapar mandi tidak boleh begitu pun juga yang cewek ya selanjutnya hal yang tak terduga lagi adalah ribet pas pasang kondom saranku ketika kalian beli banyak bukain aja boxnya buang boxnya terus itu kan pasti satu renteng satu rentengnya nyambung itu kalian potolisek kalian taruh lah di laci atau di ujung kasur atau kalian punya box yang terdekat gitu jadi pas kalian main itu langsung diambil disoek langsung dipake ya kan mbak tapi tuh aku pernah mbak makanya tuh ribet mbak kualek lah inilah takut sobek dan lain-lain pertama kondom berkualitas itu gak akan cepet sobek gak akan gampang sobek kecuali manoknya bojomu setajam silet sebenernya makanya kondom tuh gak susah guys itu kayak cuman tinggal di selobok ketok gitu loh makanya itu jangan pas manoknya masih mengkeret pas udah berdiri itu lebih gampang gitu loh ngerti kan jadi jangan sampai kamu keribetan pakein dia kondom makanya yang tadinya udah begini jadi bobok lagi itu sungguh tidak mengenakan jadi alangkala lebih baiknya istri-istri juga belajar kalau belum tau belilah di supermarket apotek apapun itu cobalah di pisang di kayu di tiang di apapun itu sesuatu yang keras yang mirip mbak gue ini bojomu begitu hal yang tak terduga berikutnya adalah gagal main karena udah pake krim malem ini mungkin relate untuk cewek-cewek karena skincare mungkin stepnya ada banyak yang pertama abis cuci muka aku toneran dulu mbak abis itu pake serum abis itu pake terakhir moisturizer dan ketika kamu tidur wajahmu tidak boleh menempel apapun termasuk spray termasuk kulit jadi kamu boboknya harus melumah nah itu terus bojomu mungkin ngejahi terus kamu kayak kepikiran aku udah pake krim malem gak bisa tapi ini kalau yang ini sarannya bukan untuk cewek-cewek karena gak bisa pertama ketika wanita menjaga tubuhnya untuk suaminya itu kan juga bagus gitu loh dan cowok-cowok pasti suka suami-suami juga pasti suka happy gitu kan nah ini sarannya untuk cowok-cowok besok lagi kalau mau ngajak istrinya tuh ngomong dulu gitu loh entah mulai dari jam 7 malem ngomongnya yang nanti malem aku kayaknya pengen ojo nganggu krim malem se atau kalau bisa lupa ngomong terus tau istrinya udah pake krim malem yowes mending sesok-esok bangun tidur karena apa krim malemnya sudah menyerap di mukanya secara sempurna dan dia abis itu akan mandi sebelum mandi itulah saat yang tepat gitu ya pak suami-suami di luar sana yang berikutnya cewek hobi njepitin kaki nah ini kenapa kok aku bisa bilang ini hal tidak terduga karena apa mungkin saking enaknya si cewek ini akhirnya dia njepitin kaki karena gak mau dikeluarin padahal mungkin udah mau keluar atau mungkin lupa belum pake kondom dan sebagainya akhirnya keluar di dalam cewek-cewek jangan kayak gini karena apa mungkin di saat kalian main otak kalian tuh lagi berhenti berpikir jadi yang kalian pikirin yang enak-enak doang terus akhirnya kalian tidak memikirkan nanti kalau jadi anak gimana ya resiko ditanggung penumpang ya para ibu-ibu di luar sana jangan suka njepitin kaki apalagi yang tau sperma ini mau keluar atau enggak itu cowok bukan cewek ya jadi cewek-cewek gak mungkin bisa ngerasain oh ini mau keluar yang bisa ngerasain dan yang bisa ngontrol itu cowok jadi jangan dicepit mbak tapi lagi enak banget masa tiba-tiba dia keluar lah terus nek engkau matur neng jero matang engkau sih ngamak-ngamak yang selanjutnya kalian lagi enak-enak main gak sengaja liat notif hp apalagi notif hp-nya isinya tagihan atau ini notif kayak mohon maaf biaya asuransi tidak dapat dipotong di rekening anda karena saldo kurang atau enggak chat dari atasan atau dari temen kantor yang bilang eh zoom meeting sekarang itu gimana coba perasaannya jadi seenggaknya kalau kalian lagi main emang jauhin handphone jauhin perangkat apapun yang bisa mendistraksi gitu loh kalau bisa di silent aja yang selanjutnya ini yang terakhir temen-temen jangan sampai terjadi tiba-tiba nguap tau kan tanda nguap angop itu berarti kalau belum malam itu berarti membosankan jadi kalian bisa kebayang kalau pasangan kalian nguap pas lagi main itu berarti permainan kalian membosankan bikin dia mungkin gak nyaman bahkan anjing sering nguap itu karena dia gak nyaman sama posisinya saat itu jadi ngomongin anjing ya intinya kalau nguap itu mungkin mainannya gak enak membosankan monoton dan sebagainya jadi kalau pasangan kalian nguap ya mungkin hatimu akan sedih kalau kamu nguap pasanganmu hatinya akan hancur mungkin karena itu tanda kayak tidak menyenangkan permainan itu terus gimana biar gak nguap ya gak bisa itu kan naluri mungkin aja dia sebenarnya gak cinta sama kamu atau mungkin aja sebenarnya dia lagi gak pengen atau mungkin mainmu gak enak atau servismu gak enak jadi rasanya kayak geli-geli doang gak ada enak-enaknya bisa aja kayak gitu sama tiba-tiba bersin wah itu gak enak anjing tiba-tiba screenshot gitu ya sumpah itu tai banget jangan sampai deh pokoknya hal-hal yang kayak nguap itu udah fatal banget karena itu pasti membosankan terus bersin kentut hal-hal yang tak terduga itu yang mungkin hari-hari kita lakuin kita misal melakukan itu tapi kayak gak apa-apa jangan dilakuin pas kalian lagi bercinta ya karena meaningnya akan beda jadi bener-bener ketika kalian berhubungan intim sama pasangan itu dipersiapkan jauhin hal-hal yang bisa mendistraksi kayak contohnya ngomong sama pembantu di rumah mbak hari sekian jam sekian sampai jam sekian jangan ngetok pintuku ya kalau ada tamu bilang aja aku lagi gak ngerima tamu dan lain-lain karena gak enak kan kalian lagi main terus mbak Adel mamah dateng harus mempersiapkan itu semua jadi kalian harus mikirin itu juga gitu loh atau mungkin kalian meh budeki tapi kan udah gak konsen gitu loh ya semoga kalian yang lagi dimabok cinta gitu ya pas sutri-pas sutri baru maupun yang udah lama pun juga semoga gak terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti ini semoga hubungan intim kalian makin berkualitas dan makin menyenangkan buatlah hubungan intim kalian itu juga sebagai sarana rekreasi bukan hanya reproduksi see you in the next video bye